The Tickers, dalam 2 pekan, Astra Honda Motor langsung meluncurkan 2 motor terbaru. Kemarin kita sudah lihat ada CBR 250RR terbaru, dan kali ini mereka meluncurkan Honda New Vario 125. Kira-kira apa saja perbedaannya dengan yang lama, seperti apa yang harus sibuk kendaraannya, kalian harus simak terus video ini sampai habis. Secara tampilan, Honda New Vario ini hadir dengan bahasa desain terbaru yang disebut Honda dengan Hypersport. Meski tampaknya mirip dengan yang lama, Vario terbaru ini semakin sporty dengan sentuhan bodi samping yang agresif dan desain livery baru. Kendati demikian, secara umum, desain lampu utama, area kemudi, hingga bagian buritannya masih tampak sama dengan yang lama. Vario New 125 ini membawa beberapa fitur baru, seperti USB Port Type-A yang disimpan di bagian kompartemen tertutup di sebelah kiri. Dan juga fitur keyless alias smart key system. Sisanya, fitur khas Vario 125 terdahulu masih tetap dihadirkan. Oh iya, hal lain yang juga baru di Vario 125 ini adalah desain peleknya dengan ukuran ban yang lebih lebar dari sebelumnya. Di depan, ukurannya 90, profil 80. Di belakang, ukurannya 100, profil 80. Lantas, apakah spesifikasi roda baru ini membuat rasa berkendara yang berbeda meski Vario 125 ini mengusung mesin yang sama? Kami langsung membuktikannya. Yes, Vario 125 ini masih mengusung mesin yang sama dengan versi sebelumnya. Mesinnya masih SHC ISP, belum ISP+. Artinya, mesin 125cc ini masih pakai 3 buah klep. Hmm, padahal di pasar global ada lho mesin Honda yang 125cc dan ISP+. Mesin ini diklaim bertenaga 11,1 PS dan torsi 10,8 Nm. Seperti yang kita duga, mesinnya ini punya karakter yang sama persis. Menariknya, meski rodanya lebih gambot dari versi sebelumnya, mesin 125cc-nya ini tetap bisa mengimbangi. Karakter mesinnya khas motor perkotaan yang bertenaga ditarikan bawah dan tengah. Yang menarik, hadirnya roda berukuran lebih besar ini membuat karakter handling yang lebih meyakinkan. Bar manuver bersama Honda New Vario 125 ini terasa lebih percaya diri dan ban menapak lebih fleksibel. Untuk urusan suspensi, Vario 125 ini hadir dengan spesifikasi dan setelan yang sama persis dengan versi sebelumnya. Karakter shock-nya terasa cukup kaku dan bandingannya cukup keras di bagian belakang. Namun, karakter seperti ini membuat pengendaliannya kian tajam dan miyakinkan. Honda menjual Vario 125 terbaru ini dalam 3 tipe, yakni CBS, CBS ISS, dan CBS ISS SP. Untuk harganya, tipe termurah dibanderol Rp 22.350.000. Sementara, tipe CBS ISS dibanderol Rp 24.000.000. Dan tipe termahalnya, alias CBS ISS SP, dibanderol Rp 24.250.000. Dan semua harga tadi, on-road DKI Jakarta. Kesimpulannya, setelah kita melihat langsung mencobanya, menurut kami, memang hadirnya Honda Vario terbaru ini membuat penyegaran kepada lini Vario yang sudah ada. Tapi, kami ekspek yang cukup tinggi, teman-teman, kepada Honda. Karena sudah 4 tahun, Vario 125 ini tidak disegarkan, tidak dikasih model baru. Kami kira, akan ada model baru dengan mesin baru. Tapi, inilah yang dihadirkan sama Honda. Menurut kalian gimana? Kira-kira dengan harga yang tadi kami sebutkan, apakah worth it untuk mengganti Vario lama kalian dengan Vario terbaru ini? Coba kalian sampaikan pada moden kalian di kolom komentar di video kali ini. Dan jangan lupa untuk baca ulasan yang lengkapnya di kanal Detik Oto. Terima kasih telah menonton!